Banyaknya event di kawasan Lereng Ijen Bondowoso, baik berskala nasional maupun internasional, membuat kedatangan wisatawan terus meningkat. Tahun ini lewat Ijen Festival Ketiga, pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso menargetkan jumlah kunjungan bisa mencapai 500 ribu wisatawan. Keindahan alam kawasan Lereng Gunung Ijen Bondowoso ternyata menjadi mahanet utama bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk datang menikmati keindahan panorama alamnya. Terbukti pada tahun 2017 lalu, jumlah wisatawan yang datang bisa mencapai 446 ribu. 11 event di ajang Ijen Festival tahun ini disimpulkan melalui para debu sana sebagai gambaran masing-masing event yang akan digelar Bondowoso selama setahun terakhir, mulai dari Jazz the Ijen, Peti Kopi, Fonfly, hingga Ijen Trail Running. Jalanya trigger, banyak yang hijau, walaupun saya belum sempat ekspor Bondowoso terlalu banyak, tapi saya tidak sabar untuk malam ini berangkat ke Kawaburung, terus akan ke Niagara, jadi ini kalau Niagara, dan ke Bendungan. Untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan, Pemkap Bondowoso kembali menggelar Ijen Festival 2018. Targetnya jumlah wisatawan mencapai lebih dari 500 ribu. Dua objek wisata utama, yakni Kawah Ijen dan Kawah Wurung, akan terus dipromosikan agar setiap tahun, jumlah kunjungan wisatawan meningkat. Selain itu, juga memunculkan destinasi wisata baru yang ada di sekitar kawasan Gunung Ijen. Syaiful Kusman Dhani, Bondowoso.